Kita harus bisa meminimalisir peningkatan gas emisi tersebut dengan cara tentu saja kita menggunakan prinsip hero waste kalau mungkin kan. Hero waste ini yang sebenarnya tidak hanya semacam greening MP3I saja tetapi betul-betul kita mencoba melihat jadi seluruh yang ada di potensi yang ada di Kalimantan itu bermanfaat dan bahkan kalau memungkinkan limbah yang semula dibuang dan menjadi pencemaran lingkungan itu bisa dioptimalkan untuk menjadi sumber energi justru. Misalnya saja kalau misalnya dari kelapa sawit limbah itu limbah yang tadi itu bisa dipakai untuk pupuk organik untuk kegiatan pertanian kemudian yang kedua juga limbah tersebut bisa juga menghasilkan energi bagaimana sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan insentif yang lebih apabila suatu perusahaan itu bisa ngelola limbah dari industri nya itu menjadi sumber energi pada saat dia lebih untuk digunakan sendiri dia bisa dijual ke PLN. Misalnya dia bikin PLTU dari biomasa atau limbah yang ada kemudian dia lebih untuk keperluan industri nya sendiri sudah lebih itu akan diberikan insentif itu dibeli oleh PLN untuk penerangan masyarakat. Nah itu biar diberikan suatu insentif itu nilainya itu dibeli oleh PLN itu lebih besar dibandingkan dengan PLTU yang dengan batu bara misalnya dengan gas yang tidak terbarukan dengan energi yang tidak terbarukan. Tetapi kalau dengan limbah itu tadi semacam juga kita juga gas metanya juga agak berkurang ya karena kita dalam bentuk yang menggunakan energi yang terbarukan itu nah itu juga selain mengurangi emisi gas rumah kaca atau memperlambat ya kalau itu ya toh nanti juga akan terbakar tapi memperlambat juga dia juga bisa semacam memberikan insentif juga bagi masyarakat sekitar. Karena dia bisa memberikan energi. Karena kita ketahui bahwa membangun suatu PLTU itu kan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sementara kalau dari industri sendiri yang memang dia butuh dia bisa mengelola limbahnya untuk jadi energi itu kan akan sangat baik gitu. Tentu saja memang kalau sebagai contoh limbah dari kelapa sawit itu ada cangkang. Cangkang itu memiliki nilai ekonomi ya misalnya diekspor begitu. Nah itu tidaklah kita bukan itu yang prioritasi untuk kita jadikan energinya tetapi limbah yang lain misalnya limbah dari selain cangkang misalnya dari limbah cairnya. Kemudian limbah dari kulit ininya kulit bukan cangkang tapi kulit sawitnya sendiri kemudian dari pelepahnya itu kan bisa kita jadikan sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik itu tadi. Begitu. Nah kemudian hanya saja sayang yang untuk pembangkit energi listrik ini banyak yang sudah dilakukan di Sumatera. Kalau Kalimantan sepertinya belum banyak. Nah sayang sementara perkembunan kelapa sawit sangat berkembang luas di Kalimantan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan integrasi antara petenakan dengan perkembunan kelapa sawit. Itu juga sebenarnya kita coba arahkan setiap saat kita di lapangan kita coba sampaikan ada semacam sinergi antara perkembunan atau industri itu dengan hal-hal yang seperti tadi. Jadi memanfaatkan jadi potensi yang ada untuk kegiatan yang lain sehingga saling bersinergi begitu. Kemudian tadi ada pupuk organik juga. Jadi ada misalnya dari pelepah kemudian dicincang halus kemudian diformantasikan itu jadi pupuk organik. Jadi juga bisa untuk pakan ternak tadi begitu. Nah itu. Kemudian terkait dengan penanganan bekas areal tambang. Nah ini kita juga sampaikan bagaimana kita menyampaikan kepada investor bahwa tidak hanya sekedar mengambil sumber daya yang ada untuk dikelola oleh untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka. Tetapi mereka harus berpikir bagaimana ke depan jangka panjangnya sehingga mereka bisa mereklamasi kembali. Memang dengan biaya yang tidak sedikit tetapi mereka harus komit ke sana. Jadi hal ini juga perlu ada komitmen dengan ini ya dari pemprovnya sendiri. Pemprov Carlton itu juga harus benar-benar memiliki komitmen bagaimana dia menekan perusahaan atau suatu kebijakan barangkali bisa. Semacam peraturan dari pemprov sehingga suatu investor yang akan mengelola tambang itu dalam jangka waktu tentu dia harus bisa mereklamasi dengan apapun caranya. Karena saat ini itu juga sudah ada beberapa teknologi ya dari negeri kita sendiri dari LIPI itu misalnya teknologi bagaimana dia ada benih yang ada di dalam suatu biomasa ditanam benih kemudian dia dilempar di dalam area tambang itu bisa tumbuh sendiri. Benih tumbuh sendiri itu jadi istilahnya tumbuh mandiri. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu adalah salah satu teknologi yang bisa untuk mempercepat proses reklamasi lahan areal bekas pertambangan. Kemudian ada lagi yang perlu kita sampaikan di sini yang terkait dengan kita mencoba dalam rencana aksi untuk proyek-proyek MP3E ini juga dilengkapi dengan mekanisme bagaimana analisis risiko dari proyek yang akan dilakukan. Termasuk jadi teknologi yang digunakan sendiri jadi semacam ada kalau kami ingin usulkan itu ada semacam audit dari teknologi yang digunakan karena dalam implementasi MP3E ini tidak akan terlepas dengan IPTECnya sendiri yang digunakan kan tentu. Nah oleh karena itu IPTEC itu sebagian besar yang kita tahu itu tidak hanya dihasilkan oleh dalam negeri saja kan banyak justru yang diimpor lah seolah-olah kita impor teknologi dan bahkan tidak hanya impor teknologinya bahkan sampai sumber daya manusianya pun kan dibawa begitu kan di kesini dibawa ke Indonesia. Sehingga kita sendiri tidak tahu teknologi itu bagaimana caranya mengoperasikan karena mereka bawa teknologi dari luar itu dengan berikut SDM-nya. Nah begitu ini kan sebenarnya kalau keterkaitan dengan sustainability dalam konsep greening MP3E sebenarnya sustainability ini tidak dalam hal ini saja. Tetapi bagaimana suatu kegiatan ekonomi MP3E ini bisa menghidupi keseluruhan di lingkungannya termasuk SDM tadi. Yang perlu kita ingat bahwa greening MP3E ini perlu kita lihat dari manusiawinya jadi faktor bagaimana kita memanusiakan lingkungan di sekitar kalau itu manusia. Kemudian kita juga tidak lepas juga dari lingkungan satuannya di sekitarnya. Nah seperti itu yang sebenarnya seringkali tertinggal bagaimana kita juga bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di sekitar termasuk tadi audit teknologi bagaimana teknologi yang dibawa dari luar itu jangan sampai merugikan kita merugikan lingkungan. Pencemaran itu sampai saat ini belum ada audit itu. Nah oleh karena itu kami beberapa kali ada pertemuan dengan MP3E ini kami coba sampaikan adanya audit IPTEC yang digunakan oleh masing-masing dari investor. Penundaan perizinan ini sebenarnya terkait dengan isu besar belum selesainnya RTRBP kita ya. Nah karena memang ini seandainya RTRBP ini sudah bisa terbit nah itu akan mudah. Nah penundaan perizinan ini tentu adalah langkah penting dari pemprov kalau tim untuk hati-hati dalam memberikan izin. Nah sebenarnya ini salah satu hal yang penting untuk dibenahi adalah bagaimana pemprov itu benar-benar memiliki database yang akurat valid terkait dengan potensi sumber daya yang ada. Misalnya saja sumber daya lahan yang ada di sekitarnya tuh berapa yang sudah dimanfaatkan berapa yang memang tidak boleh dimanfaatkan untuk pertambangan atau untuk usaha produktif lainnya karena masih masuk hutan lindung. Itu tidak ada sampai saat ini yang valid bisa dijadikan sebagai suatu patokan. Sehingga misalnya suatu pemprov itu tidak hati-hati dalam melakukan mengeluarkan izin itu bahaya sekali karena saat ini saja sudah kondisinya sangat jemingkan parah. Bagaimana timpang tindih perizinan ini merupakan mayoritas dari permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam melaksanakan MP3EI ini. Nah sementara untuk regulasi ke arah sana pun kita dibatasi oleh RTRW yang belum diterbitkan, belum bisa diterbitkan. Nah oleh karena itu yang paling penting perlu dibenahi pemprov adalah bagaimana membangun database study.